Oke teman-teman selamat datang kembali di channel saya dan hari ini kita akan melanjutkan game Resident Evil yang pertama dan di part sebelumnya kita sudah berusaha untuk mencoba mengobati si Richard karena dia kena gigitan ular yang besar kali dan kita disuruh si Richard ambil serum dan kita sudah mengambil serum pas kita sudah balik ke si Richard kita kasih serum ke si Richard ternyata si Richard mati dan kita juga sudah mendapatkan ini kawan-kawan ini adalah kunci bulan dan dimana kita mendapatkannya setelah kita melawan ular yang besar itu dia ularnya nggak mati tapi ularnya kabur dan ketika si Jill sudah berhasil mengalahkan ular itu si Jill kena poison sama ular tersebut dan ketika keluar dari ruangan tempat si ular itu ada si Jill pingsan dan tiba-tiba ada sesuatu laki-laki yang menolong si Jill dan dibawanya si Jill kesini jadi si Jill tidur-tidur disini kawan-kawan jadi diobatilah sekarang poisonnya udah nggak lagi di tubuh si Jill dan mari kita lanjutkan game Resident Evil ini kawan-kawan jangan lupa untuk kasih like dan share dulu video kita ini dan subscribe channel ini biar kita channel ini lebih maju daripada sebelumnya dukungan dari teman-teman itu sangat membuat aku lebih bersemangat lagi untuk kedepannya dan sekarang nih radio kita dapat dari si Richard kita belum tahu cara menggunakannya seperti apa Oh iya sorry 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 aku mau ini dulu letakkan peluru basuh aku dulu karena di inventory nya penuh pula ya kan kita enggak tahu apa item apa lagi yang harus kita ambil Hai ini jadi kita letakkan ini Oh kayaknya ini surgen lah surgen kita kita taruh ke sini baru kita ambil mana bazooka sip baru udah gitu kita combine ah sip jadi kita sini memiliki breta atau handgun dan stok ammo kita tinggal 16 dan ini kita dapat bazooka kita mendapatkan 6 ammo dan kita akan meng-equip ini dulu pisau bawa nggak pisau-pisau-pisau-pisau pisau bawah ajalah jaga-jaga matau ammo kita habis ya kan jadi kita akan membawa mana pisunya itu broken shotgun combat knife aku masih bingung itu broken shotgun itu gunanya untuk apa kita kita akan meletakkan kunci itu dulu kawan-kawan kunci bulan itu ke tempatnya ntar dulu ya aku lupa ntar kita ke map dulu Hai Oke ini di lantai dulu masih banyak yang belum kita bisa masukin kawan-kawan karena masih banyak kunci eh kunci ini masih banyak ruangan yang terkunci jadi kita akan ke sini dulu kita akan meletakkan kunci bulan itu dulu kawan-kawan ke ruangannya itu ada di seberang Hai jadi kita melewati diner ini dulu sementara dari lantai bawah sih bisa ya kan tapi aku nggak tahu aku entah kenapa aku memilih dari sini mungkin rasa aku lebih dekat ya kan rasa aku jadi ini tembus ruangannya ke ruangan diner lantai 2 dan kita akan pergi ke tempat ruangan yang ada kunci seperti itu kawan-kawan jadi kita sudah mendapatkan tiga tinggal satu kunci lagi Hai dan kunci dari mention key nya dua-duanya sudah tidak dipakai lagi karena sudah sudah karena pintu dari kunci-kunci itu sudah terbuka semua kawan-kawan oke kita lanjut the title is give me peaceful sleep ini picture of new the title is give me peaceful sleep ini picture of new ini the title is give me peaceful tau ya ini dipilih di ini ini nih give me the peace of death and I'll give you joy of life use ini bisa enggak? enggak ada there's a message give me the peace of death and I'll give you the joy of life coba kita ntar 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 baik, combat knife aku penasaran loh, serius mati satu mati satu mati satu mati dua apa harus kumatikan nih burung gagak yang baru bisa itu tutup buka sini kawai hehehe kayaknya iya kawan-kawan harus kumatikan nih burung gagaknya baru itu-itu buka mati dong there's a message oke itu kan ada burung gagak lagi kalau gak salah sebelah sini ya jadi kita pancing aja disini kawan-kawan ayo dekat kau dekat kau dekat kau sini 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 ntar kita ambil angle yang enak disini mati satu Ayo kemana-kemana kalian Mati dua Satu lagi Sini-sini Yah kurang cepat Sini ayo Mati kok Mati kok Apa kabar bisa dihidupkan switchnya Ntar itu udah mati semua burungnya Bisa diambil nggak? There's a message Give me the peace of death And I give you the joy of life Burung gagak ya udah mati loh Tiba-tiba switchnya tidak bisa diapain Kalau kita keluar masuk lagi Burungnya hidup lagi nggak? Kalau hidup lagi lucu loh Siap-siap pengorbananku Asik Oke Coba kita masuk lagi Apakah burung gagaknya hidup lagi? Kalau hidup lagi aku nggak tau lah Gimana lagi cara mengambilnya itu Wow udah nggak ada lagi burung gagaknya coy Coba kita langsung ke sana Switchnya berfungsi nggak ya? Oke kita masuk lagi Aku baru Nontek dari internet Karena aku bingung Tegak-teging itu seperti apa Dan rupanya itu Nggak ada hubungannya sama gagak Mungkin disini ya Disini ada Apa namanya? Cluenya kan Ini title Give me peaceful sleep Sepertinya Yang kulit dari internet Ini pertama ini kita switch dulu Newborn baby Oke Baru yang kedua itu Yang ini Invent Baru yang ketiga ini Kalau nggak salah ya Lupa juga Ini ketiga Ini keempat Yang main yang keempat Oke Terus Ini yang kelima Yang foto mereng ini Yes Baru Ini yang terakhir Ini Baru kita Kesini There's a message Give me the peace of death And I give you The joy of life Betul nggak? Iya Baru betul kawan-kawan Oh Itu kuncinya Kan Udah virasan aku Dari Kemarin Pasti itu kuncinya Astaga Oke kawan-kawan Oke 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 Sip Kita sudah mendapatkan semua kuncinya Jadi Aku mau kasih tau lagi sama kawan-kawan Jadi Untuk pertama kali Nanti kita kesini Ke newborn baby dulu Baru yang kedua Ke ini Ke Picture of an infant Yang ketiga Baru kesini Picture of a lively boy Keempat kesini Young man Baru yang kelima Ini Lukisan yang mereng ini Iya kan Baru ke enam Lukisan yang ini Baru terakhir Yang ini Dan sekarang Kita sudah mendapatkan Semua kuncinya Kawan-kawan Jadi sebelum itu Kita akan ke inventory dulu Untuk meletakkan barang-barang Yang tidak perlu Nah sekalian Sekalian nge-save lah Supaya tidak Terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan Kesini ya Oke Kita save Kita save Kita save Kita save Lalu Kita save Oke Kita ambil dulu Ing ribbon Ing ribbon Ing ribbon Ing ribbon Ing ribbon Ing ribbon Kita tinggal dua ya Tidak Savekan aja lah Oke Kita akan save You can save You can save it guys Oke Oke Kita berhasil Dan sekarang Kita akan Meletakkan ini ke inventory kita Dan Kawan-kawan Jadi sampai disini dulu Part yang ke enam Dari game Resident Evil pertama Seperti biasa Please like Share dan subscribe Dan Kalau teman-teman Ingin mau Ngomentari Tentang video saya Tentang channel saya Silahkan Dibahas Mau dikritik Mau dikasih pujian Silahkan Kalau teman-teman Suka dengan video ini Kasih like Kalau enggak suka Kasih dislike Tidak masalah Bagiku Kawan-kawan Karena Kejujuran Bagi kawan-kawan Itu mungkin Menjadi motivasi Bagiku Untuk membuat Apa nih Channel ini Semakin maju lagi Oke kawan-kawan Kita akan Meletakkan kunci ini Dan akan Memasuki ruangan baru Di part yang ke tujuh nanti Sampai jumpa Di video-video Saya selanjutnya Dadah Selamat menikmati